Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan saya di Girpurama Channel Pada kesempatan kali ini saya akan coba mereview sebuah alat ukur SWR dan power Dari Surcom Ya ini kotaknya Yang portable Buat HT Bahkan bisa juga buat trick Ya Dan seperti apa alat ukur yang dimaksud Ikuti terus video ini Namun jangan lupa untuk di subscribe Dan di like agar channel ini semakin berkembang Terus dengan saya di Girpurama Channel Baiklah Ini dia Barang yang dimaksud Kita lihat Surcom VSWR dan power meter VAF UHF Dengan rentang frekuensi 125 hingga 525 MHz Maksimal power di 120 Watt Ya modelnya SW33 Kita lihat Dapat apa saja dalam paket pembeliannya Ini dia Ini dia Ini dia sebelum ke alat ukurnya Yang didapat adalah adapter анизaris Terima kasih telah meneluk kuga 5.080 MHz ya lumayan berat ya gak kopong ya, kebanyakan kalau produk Cina yang asal-asalan itu kopong, kalau ini benar-benar solid ya bahannya nih terus dapet kabel USB USB ke micro USB ini digunakan untuk mengecas dari SWR-nya ya terus apalagi ini ya awalnya saya kira ini dummy load ya, karena melihat dari beberapa review orang luar itu dummy load 50 ohm, tapi ternyata hanya berupa konektor ya male to male ya, dari konektor SMA ini, fungsinya buat adapter atau penghubung apa sih alat ukur ini SWR ini ke HT ya karena beberapa HT yang menggunakan port SMA itu ada yang female ada yang male defaultnya ini SWR ini female ya jadi kalau ketemu yang female juga maka butuh penghubung ini ya adapter ini oke itu yang didapat selain yang pastinya manual ya selembar kertas manual tapi cukup informatif sudah berbahasa inggris mudah dimengerti ya disini juga ada spesifikasi dari alat ukurnya ya tadi ya disini 01 sampai 100 watt tapi kalau di kerdusnya ini hingga 120 watt ya mudah-mudahan yang di kerdus yang bener ya nah dengan maksimal power 100 watt dimungkinkan kita gunakan juga buat rig ya tidak hanya HT SWR-nya dari 1 hingga 19 banding 19,9 ya 1 banding 1 hingga 1 banding 19,9 frekuensi range-nya tadi ya sama masih 125 MHz hingga 525 power-nya 5V micro USB di dalamnya terdapat baterai Li-ion baterai dengan ampere 500 milliampere hour ya tegangannya 3,7 volt impedansinya 50 ohm terus disini size-nya ya dari alat ini adalah 25 x 25 x 60 mm terus interface-nya tadi ya port-nya itu SMA female beratnya sekitar 160 gram dipaket pembeliannya sebenarnya hanya ada sesuai nya itu sendiri english instructions ini yang saya baca USB charger cable ya dan USB power supply adapter ya jadi mungkin tadi ya connector mail-to-mail nya hadiah ya sebenarnya ada satu lagi ya atau memang ini tidak update ya ini penjelasannya lengkap jadi ke alatnya ini dia ya cukup mungil dan portable cocok bagi anda yang hobi beternak HT ya atau reviewer HT ini perlu wajib anda miliki ya seperti ini ya saya sering mereview HT jadi cukup banyak HT saya di rumah ya kalau pakai SWR yang besar itu merepotkan jadi saya butuh alat ini seperti ini bentuk rupanya SV33 ya cuma memiliki satu tombol untuk mengatur fungsinya ya jadi alat ukur SWR power meter ini mempunyai tiga fungsi yang pertama adalah untuk mengukur power daya yang keluar dari HT ke antena terus SWR standing wave ratio ya ini adalah efek daya balik yang dipengaruhi oleh jalur transmisi ya kabel ke antena terus ada yang namanya reverse power ya daya baliknya itu sendiri ya kalau watt itu daya keluar ya forward forward power ini reverse power ya daya balik bisa kita lihat menggunakan alat ukur ini ya jadi cukup simple nah cara menghidupkannya tinggal tekan tahan saja sampai 10 detik ya disini kelihatan ada garis bawah tandanya ini bekerja pada fungsi SWR kalau kita tekan lagi satu ini untuk mengukur power ya tekan lagi satu ini untuk mengukur reverse ya tadi ya daya balik nah untuk cara penggunaannya kita perlu dummy load ya ini untuk menguji power nanti ya jadi kita perlu dummy load ya memastikan bahwa 1 banding 1 ya karena dummy load ini sudah memanipulasi hambatan 50 ohm ya jadi kita letakkan nanti di bagian output dari alat ini ya terus saya akan mencobakannya menggunakan HT S-COM ini ya yang diklaim keluar 10 watt nanti kita lihat sebelum kita pasang kita coba matikan dulu nah disini terlihat S-COM ini memiliki konektor female ya SMA female jadi kita butuh ini ya adapter ini ya penghubung ini ya konektor penghubung male to male kita pasang dulu terus kita pasangkan juga awas jangan sampai terbalik bagian input memastikan kencang ya sudah terus dummy load bagian paling atas ini saya sudah sematkan konektor ya yang sesuai seperti ini jadi harus dipegang ya menurut instruksinya kita nyalakan masih ada 7,4 volt saya coba mode VVO di frekuensi tengah ya 144 00 00 ya ini kondisinya high cuma ini ada dupleknya saya coba hilangkan dulu dupleknya oke sudah saya hilangkan dupleknya jadi sudah pada kondisi simplek ini satu frekuensi nah lalu kita nyalakan SWR meternya posisi ini SWR coba kita pastikan sudah 1 banding 1 tidak karena sudah ada beban damilut diatasnya seharusnya 1 banding 1 terlihat 1 0 1 cukup sempurna ya dipastikan bahwa damilut sudah bekerja nah terus kita coba geser untuk melihat dayanya sekitar 8,9 watt ya nah kita lihat ada nggak senyak balik 0 kenapa 0 karena tadi SWR 1 banding 1 seimbang jadi asumsinya ini yang diharapkan kalau kita menggunakan antine tidak ada sinyal balik daya balik sehingga bisa membuat radio kita panas dan merusak final dari radio kita jadi ini minimal ya jadi reverse nya minimal forward nya maksimal seperti itu ya ini mungkin karena memang baterai nya tinggal 2 strip kondisi high jadi dayanya sekitar 9 watt ya si Scom ini simple bukan dan mudah sekali menggunakan Surcom SW33 ini ya demikianlah demikianlah kira-kira yang bisa saya bagi saya sharing ke anda semua mengenai SWR power meter dari Surcom dengan tipe SW33 mudah-mudahan video ini bermanfaat buat anda sebagai informasi maupun sebagai referensi bila anda mencari produk sejenis terima kasih sudah menonton mohon maaf bila ada yang kurang berkenan sampai jumpa di video saya yang lain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye selamat menikmati selamat menikmati